Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe-subscribe dulu tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut selamat menikmati selingit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudi Hartono Spider-Man pare-pare kebanyakan teman-teman Anda dalam ada apa hari ini Intro yang berjalan pertama kita seperti biasa saya akan berkeliling-keliling dulu karena hari ini kita akan ke Jakarta jadi kita keliling dulu pagi ini saya wantau situasi dan suasana di kota pare-pare selawati selatan sampai ke perbatasan kaupaten sidrap setelah itu kembali lagi ke pare-pare karena liputan hari ini cukup sepi juga ya jalan lebaran hidul adah baik teman-teman langsung saja saya ingin mengajak kalian ke Jakarta di Jakarta langsung saja kita ke mana nih ke Masjid Istiqlal deket Monas Mondribolana Nasir eh Mondribolana Nasir Astagfirullah nah di apa namanya di Jakarta itu kita selama beberapa hari ya pengen ke Monas sebenarnya dari Monas itu kemudian kita jalan-jalan ke Masjid Istiqlal dan sangat prihatin sih dengan kondisi sampah yang ada di sini waduh sampahnya luar biasa kasian Hai guys sekarang kita ada di Jakarta tepatnya di Monome Nasional Monas jadi masih banyak ya semuanya pengunjungnya nggak sadar sama kebersihan lingkungan dan kemudian juga eh sampahnya juga sebenarnya udah penuh mungkin enggak diangkut atau apa ada yang sudah penuh jadi akhirnya sampahnya menumpuk di sekitar pinggiran situ kasihan sekali di Aduh tempatnya jadi pusat kunjungan namun pengunjungnya sering juga sadar diri ini ada tempat sampah disiapin tuh tuh banyak tuh tempat namanya tapi sayang sekali nih mereka buang sampah sembarangan jadi siapapun yang jadi pemerintah disini bakal kewalahan kalau pengunjung sendiri buang sampah sembarangan seperti ini padahal tempat banyak sampah sudah disiapin banget itu masih bisa menekin ya bisa dikatakan selamat menikmati Monas dan jalan-jalan di Jakarta selama beberapa jam kita balik ke istiqlal lagi, nah ini masjid istiqlal yang berbeda, masjid istiqlalnya ada di pare-pare, dan saya sendiri sebenarnya agak heran ya pas sampai disini, oh ternyata ada masjid istiqlal juga di pare-pare dan masjidnya terlihat sangat cantik dengan paduan lampu di dalam warna-warni dan mereka itu pengurus masjid ataupun panitia masjidnya itu membuat masjid ini terlihat sangat-sangat cantik dengan paduan lampu itu ini ada dua lantai sebenarnya dan tapi yang kebanyakan dipakai sih lantai bawah dan ini dekat dari pusat perbelanjaan ada sejahtera pokoknya di pusat kota salah tepatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah mungkin diantara kalian yang belum pernah kesini dan belum tahu kalau ternyata di Pada-Pada Jadi siklal Baik teman-teman selanjutnya di malam harinya saya langsung ajak kalian untuk melakukan Kamu aja lingkungan dengan mengumpulkan satu kantong sampah hari ini Halo semuanya jumpa ketemu lagi kita hari ini teman-teman netizen seperti biasa kita ingin mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cimpai pare-pare Sulawesi Selatan Wow malam ini sedikit sepi ya karena kita melakukannya jam berapa ini pas lagi surut seperti ini yang terdengar lewat adalah apa tuh mobil kenapa kenal potnya pada enggak aneh-aneh semua ya nah ini agak sulit ya kalau misalnya kita ngumpulin sampah yang sudah tidak tertimbun seperti nah ini udah lama nih ini gampang sekali rapuh berarti udah berumur cukup lama nih wuh asli nih enggak sulit yang ngumpulin yang seperti ini jangan lupa kita masih terus ngasih apa ya pesan buat temen-temen ingatlah sampah sekecil apapun yang kalian buang itu dampaknya luar biasa loh jadi mulai dari sekarang apa namanya sekecil apapun sampahnya buanglah di tempat sampah jangan setelah dimakan bungkusnya dibuang begitu aja ya ada ke piting ke piting hemat kantongan juga cacingnya bersarang dalam kantong lumayan ya setiap bulannya kita bisa ngumpulin 30 kantong loh dalam satu bulan lumayan sampahnya lama-lama berkurang semuanya rata-rata plastik sama bungkus seperti ini loh ini siapa lagi ini punya siapa kita lihat mereknya ini punya daya Cukup ya Oke untuk hari ini cukup dulu teman-teman Terima kasih ini udah penuh kayaknya jangan lupa tetap berjaga lingkungan sayangi bumi cintai bumi salam jumpa